Dia tuh, ya paling nyender aja. Senderan di satu ruangan. Sampai akhirnya memang bisa didilang dia juga sakit. Jarang banget makan. Sosok perempuan yang sepertinya dicepuk. Sosok kita berita semakin dekat. Bener-bener berubah wujud itu di sini. Karena titik auranya juga ada warna yang beda tuh di sini. Mereka memberikan frekuensi yang beda. Antara tempat sini dengan tempat di luar. Tapi di ruangan, bau banget, bau banget. Di ruangan ini sendiri tuh ada berapa sosok, Kak Frisley? Kalau saat ini sih banyak sosok ya, Fahya. Sosok orang-orang yang menyerupai seperti manusia yang sedang menyeringai. Masih oke? Mau muntah? Kami pun bergegas pindah tempat karena gangguan bau menyengat yang tak dapat kami tahan. Namun seolah pertanda lain, Frisley kembali merasakan sosok astral menyerupai lelaki yang disinyalir pernah menghuni area rumah ini. Permisi. Permisi. Wow. Fahya boleh lebih maju biar... Wow. Wow. Hmm. Oleh lulusan lagi? Oke. Kenapa, Kak? Sebenarnya kalau dari aku pribadi ya, setelah bertemu dengan sosok ini... Bapak yang ini... Mungkin memang masih banyak banget ini barang-barang... Peninggalan beliau... Maaf ya, saya sentuh... Wow. Karena memang iya tadi, kalau Fahya tadi sempat menyebutkan kalau adanya penemuan mayat yang belum terlalu lama. Sosok ini membenarkan bahwa dia adalah yang menyerupai menjadi almarhum, menjadi orang tersebut. Dan dia menggambarkan sosoknya yang selalu mencari barang-barang plastik. Dan untuk tempat berteduhnya tuh, tadinya nggak sehancur ini, dia tuh berteduhnya di ruangan-ruangan ini. Dan kalau memang lagi hujan, dengan keadaan hujan dan saat ini lagi gerimis, dia tuh ya paling nyender aja. Senderan di satu ruangan, sampai akhirnya memang bisa dibilang dia juga sakit. Jarang banget makan. Harionuk. Namanya. Penuturan Frisli seolah membenarkan adanya temuan tulang belulang manusia yang saat itu tak sengaja ditemukan... ...oleh anak-anak yang sedang bermain bola di lapangan area perumahan. Kesehatan katanya dipila ada tengkorak. Saya bilang katanya, tengkorak mana ada? Di situ saya berlama, belak-balik, belak-balik, kagak ada bau-bauan. Tahu-tahu, baca, mengut bola. Tuh ada mengut bola, wah katanya ada tengkorak, ada tengkorak. Saya kan belum tahu tuh, saya penasaran. Nyamperin katanya. Ternyata ada bekasnya doang gitu. Sempat menggegerkan warga setempat. Penemuan tulang belulang tersebut mengarah ke salah satu pria tak beridentitas yang disinyalir kerap menghuni rumah kosong tersebut tanpa izin. Namun akan tetapi menjadi sebuah keanehan jika tak ada satu warga pun yang mencium bau bangkai sebelum ditemukan tulang belulang yang seolah sedang bersandar di temple. Seolah masih menyisakan pertanyaan besar, akankah penemuan mayat ini merupakan tanda? Bahwa tanah di area perumahan memang angker. Ataukah semua terjadi di saat memang perumahan ini dibiarkan terbengkalai hingga disinyalir sebagai tempat pesugihan. Kami pun mencoba meminta Bapak Marsan selaku warga sekitar serta saksi dari berbagai peristiwa yang terjadi untuk menuntun kami ke salah satu temuan lain yang semakin memperangker area ini. Halo Pak Marsan, saya Pasha. Halo Pak, saya Prismi. Lokasinya dimana Pak? Boleh minta tolong? Tunjukin? Oh, oke. Tak basa-basi, Pak Marsan menuntun kami ke penemuan mayat lain yang pernah menggegerkan warga sekitar. Di sana. Iya. Di sini juga ada guna kobra atau sampat. Iya yang besar ya. Betul, betul. Ini bau sampat ya. Betul. Pak Marsan, boleh. Oke Pak. Sebenarnya benar sih, Pasha, kalau tadi kan kita memang mengajak Pak Marsan untuk memberitahu kita titiknya. Pak, sorry saya mau konfirmasi, apakah mayat itu yang Bapak temukan dengan posisi tengkurap? Lantas, apakah sosok yang menarik perhatian Frisley menjadi kunci dari alasan lain terbengkalainya perumahan ini? Tak terlepas dari peristiwa dua penemuan mayat yang berbeda ditemukan di area perumahan ini Beragam cerita mistis hadir di tengah masyarakat Akan sosok astral yang kerap memunculkan diri kepada warga yang tak sengaja Ataupun memang tak berniat melintas di area perumahan yang terhubung ke sebuah pemukiman padat penduduk ini Memang itu ada gangguan dari berupa sosok kuc** lah atau mungkin sosok tinggi besar lah hitam gitu Memang itu ada disini pak Apakah mayat itu yang bapak temukan dengan posisi tengkurap dan agak menekuk ya Kakinya menekuk ke bawah setengah bagian kepalanya itu masuk ke arah air Ke air dan usianya bisa dikatakan nenek-nenek ya Dan dia juga pakai bajunya pakai baju kayak dasteran Tapi Kak Frisley, kenapa Kak Frisley bisa dapat gambaran sedetail itu? Karena memang sebenarnya dulu yang tempat yang kita injek ini pun tuh air ini tuh kayak air pembuangan besar Dan kejadian aslinya sebenarnya pak yang saya lihat Almarhum tersebut orang itu terbawa arus Karena waktu itu memang lagi seringnya hujan Bener kan pak lagi hujan Dan memang ditemukannya untungnya memang belum membusuk atau apa Tapi bagian kepala membengkak Bener ya pak Dan pak sebenarnya daerah sini tuh dulunya emang yang paling dominan tuh sosok-sosok perempuan ya pak Kalau di sebelah sini Beda sama sosok yang di daerah pohon ya Oke Kenapa pak? Aku dapet banget gambarannya karena memang sebenarnya pak Di zaman dulunya daerah sini atau kawasan ini sering banget jadi tempat pembuangan pak Bener Pembuangan mayat itu bener? Apa? Atau maluk-maluk halus Pembuangan dari mulai maluk halus dan juga Iya Oh oke oke Harus ini pun beri Oke Kak Frisley aku mau nanya nih Untuk sosok nenek-nenek itu sekarang ada gak di sekitar sini? Ada Lagi dimana? Di sini Maaf ya pak Ada dibayar beli? Iya Di sini pak Nah Gimana kak posisinya? Oh Di sini Ada yang mau disampaikan gak kak? Dari sosok nenek-nenek ini? Aku coba komunikasi dulu kali ya Pak saya izin juga ya pak untuk berkomunikasi Sampai Sampai jumpa di sini Sampai jumpa di sini Terima kasih.